Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Saat ini banyak yang memanfaatkannya dengan membuka bisnis budidaya ikan goramik Bisnis ini menjadi salah satu budidaya yang mencancikan Karena ikan gurame memiliki nilai jual yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan jenis ikan gurame lainnya Tertarik usaha ini sahabat? Simak video ini sampai selesai ya untuk info selengkapnya Berikut ini cara budidaya ternak ikan gurame yang hasilnya menjanjikan versi dari suksespedia Sahabat, budidaya gurame atau ternak ikan gurame merupakan suatu usaha yang sangat menjanjikan Pasaran atau harga relatif stabil bahkan berangsur meningkat Sedangkan pasokan gurame yang ada hingga saat ini sangat belum bisa tercukupi Sebab hingga saat ini pembudidaya ikan gurame atau petani gurame masih sangat minim Di sisi lain kebutuhan ikan gurame terus meningkat seiring harga yang terus naik Apabila sahabat adalah seorang yang ingin melakukan budidaya ikan gurame Namun terbatasakan lahan, kamu dapat membudidayakan ikan ini dengan menggunakan kolam terpal Cara ternak ikan gurame dengan menggunakan kolam terpal Adalah kamu dapat membuat kolam gurame dimana saja dan secara fleksibel pada lahan yang kamu miliki Misalnya di pekarangan rumah, lahan, persawahan dan sebagainya Setelah itu kita simak bagaimana sih cara budidayanya sahabat Namun sebelum video ini semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Ukuran dan harga benih Ukuran benih dalam usaha budidaya ternak ikan gurame variatif Semakin besar ukuran maka harganya pun lebih mahal Disarankan untuk membeli benih berukuran di atas 2 cm Bukan mengambil benih telur ikannya Karena jika menerenak dari ukuran telur perawatannya lebih sulit Karena harus menjaga telur meletas dengan baik Harga benih ukuran 2-3 cm adalah 135 per ekornya Ukuran 3-4 cm 150 rupiah 3-5 cm 175 rupiah 4-6 cm 200 rupiah 5-7 cm berharga 300 rupiah Dan ukuran jempol tangan orang dewasa 500 rupiah Jenis kolam budidaya ternak ikan gurame Kolam gurame bisa kamu buat sesuai ketersediaan lahan Dan penyesuaian jumlah ikan gurame yang ingin dibudidayakan Namun umumnya rasio panjang, lebar, dan tinggi di kolam ikan adalah 7 x 10 x 1 meter Jenis kolam meliputi sebagai berikut Kolam semen Jenis kolam budidaya ternak ikan gurame yang pertama adalah kolam yang dibangun dari bahan dasar semen Karena ini merupakan kolam yang tidak alami Maka setelah kolam jadi, kamu harus menggosokkan daun papaya di bagian dalam kolam Kemudian mengisinya dengan air dan taburkan 2 kg garam selama 2 minggu Tujuannya agar mempercepat penumbuhan lumut dan menghilangkan bau semen tersebut Lalu buang air itu dan ganti Diamkan selama 3 hari dan baru tebarkan benih Kolam tanah Selain itu ada pula kolam tanah loh sebagai tempat budidaya ternak ikan gurame Kamu harus menggali kolam sesuai dimensinya Lalu diberikan taburan gamping atau dolomit kapur untuk membunuh organisme atau penyakit Aliri kolam dengan air diamkan 3 hari dan baru benih bisa dipindahkan ke dalam kolam Kolam terpal Budidaya ternak ikan gurame di lahan yang sulit air bisa diakali dengan kolam terpal sahabat yang menampung air hujan Perawatan jenis kolam ini juga praktis karena saat budidaya sudah selesai dan kamu ingin berhenti sejanak Terpal bisa dibongkar dan lahan bisa digunakan untuk kebutuhan lain Cara menggunakan kolam terpal sama seperti kolam semen ya Persiapan kolam Cara ternak ikan gurame dapat dilakukan menggunakan 2 model kolam terpal Yaitu menggali tanah dengan kedalaman 90 cm Selanjutnya pasanglah terpal pada galian tersebut Membuat kolam terpal tanpa menggali tanah artinya membuat kolam terpal di atas permukaan tanah Hal ini dilakukan dengan menggunakan kerangka dari besi maupun kayu Kemudian terpal dirangkai berbentuk menyerupai bak Sehingga beban terpal tidak terlalu berat ketika diberi air Cara ternak ikan gurame kolam model yang kedua memudahkan kamu dalam melakukan penggantian serta pembersihan kolam Selain itu kamu juga lebih mudah loh dalam membersihkan kotoran dalam kolam Kotoran dari ikan gurame harus dibuang atau dikeluarkan dari kolam Supaya kebersihan dan kualitas air tetap terjaga Pendedoran atau pemijahan ikan gurame Setelah pembuatan kolam selesai sahabat Langkah berikutnya adalah cara ternak ikan gurame Yaitu mengisi kolam dengan benih ikan gurame Pastikan kolam bebas dari penyakit dan zat-zat berbahaya Sebelum benih ikan gurame dimasukkan ke dalam kolam Terpal juga memiliki kandungan zat kimia di dalam pewarnanya ya Oleh sebab itu sebelum dipasang maka sebaiknya kamu mencucinya hingga bersih Untuk membunuh patogen di dalam air Bisa dengan cara menaburkan garam sebanyak 2 oz per meter kubik Pastikan bibit gurame yang hendak dibudidayakan terbebas dari penyakit gurame Bila terdapat gurame yang terserang penyakit Sebaiknya dikarantina terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kolam Sebelum penebaran benih dilakukan dalam cara ternak ikan gurame Sebaiknya benih tersebut diadaptasikan Hal ini bertujuan untuk menghindari stres pada benih ikan gurame pasca pemindahan Cara pengadaptasiannya adalah sebagai berikut Benih ikan gurame yang masih dalam plastik dimasukkan ke dalam kolam beserta plastiknya Yang terbungkus rapat tersebut Tujuannya adalah supaya suhu air kolam sama dengan suhu air pada plastik bungkusnya Biarkan hingga dinding plastik benih gurame tersebut mengembun Itu berarti suhu air sudah sama Buka plastik kemudian masukkan ke kolam secara perlahan Dan sedikit demi sedikit hingga benih terlihat sehat dan dalam keadaan baik Setelah itu benih gurame dilepaskan dengan perlahan Pemberian pakan Pada dasarnya ikan gurame termasuk hewan herbivora Yaitu jenis ikan pemakan tumbuhan Namun pada ukuran benih ikan ini bersifat karnivora Jenis pakan yang diberikan saat ikan gurame masih benih berupa kutu air atau dapnia dan cacing sutra Ikan gurame akan memiliki sifat herbivora ketika ikan tersebut dewasa Pakan pokok gurame ialah pelet Pelet dapat kamu atur gizinya Namun di daerah yang cenderung sulit untuk mendapatkan pasokan pelet Maka daun-daunan adalah pakan alternatif terbaik untuk gurame ya Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari Menggunakan pelet yang memiliki kandungan protein 25% hingga 30% Frekuensi pemberian pakan yang baik adalah dengan frekuensi yang banyak Namun sedikit jumlahnya Daripada dengan frekuensi yang sedikit namun jumlahnya banyak Kamu dapat memberikan pakan berupa daun dan sayuran sebagai pakan tambahan Sayuran dan daun-daunan sangat baik lo bagi kesehatan dan juga pada masa pertumbuhan ikan gurame Ada beberapa jenis de daunan yang baik bagi ikan gurame adalah sebagai berikut Daun keladi atau daun talas Daun sente Daun kangkung Daun singkong Daun ubi jalar Daun pepaya Dan tauge atau kecambah Serta tauge bibit padi yang masih muda Mudah bukan mencarinya? Panen Setelah melakukan berbagai usaha keras untuk memicahkan dan membudidayakan ikan gurame Waktu panen pun tiba Hal ini tentu melegakan mengingat waktu penantian yang lumayan lama Panen dilakukan pada kolam-kolam yang ikan gurame telah memiliki berat yang diinginkan Lakukan panen dengan mengurangi dengan mengurangi air kolam terlebih dahulu Kemudian dilakukan penjaringan Ikan gurame dengan ukuran seragam akan memudahkan pemasarannya Dengan melakukan budidaya yang benar, tingkat keberhasilan yang diharapkan bisa mencapai 85% atau lebih Nah itulah tadi cara budidaya ternak ikan gurame yang hasilnya menjanjikan Bagaimana? Siap lebih sukses hari ini? Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun channel suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton!